Intro Halo teman-teman Kurnia Mebel, kembali lagi bersama aku Raden Menak Di sesi review produk Jadi kemarin tuh ada yang komentar di Instagram Tolong, tolong banget katanya untuk reviewin produk sofa Hmm, boleh juga Kebetulan kali ini aku lagi ada di pintu masuknya Kurnia Mebel Dan bisa kalian lihat di belakang aku Ada banyak sofa Dan sebelah aku ini ada juga sofa Jika kalian penasaran sofa apa yang akan saya review kali ini Ikutin saya terus ya Intro Nah ini dia teman-teman sesuai dengan tadi aku bilang Kalau aku akan mereview sebuah sofa Nah ini adalah salah satu sofa yang paling banyak banget Peminatnya teman-teman Sofa ini namanya sofa albed dan dia masuk ke tipe semi minimalis Jadi dia sering biasanya ditaruhnya di ruang keluarga teman-teman Karena sofa ini tuh bisa ditidurkan Jadi teman-teman tuh gak cuma duduk doang Tapi bisa untuk tiduran juga di sofa ini Nah nanti aku akan kasih lihat demonstrasi Saat sofa ini nanti ditidurkan Atau berubah menjadi tempat tidur teman-teman Tapi yang pertama kali ini aku akan menjelaskan dulu Bahannya dulu dari mulai kain Kerangka Sampai yang empuk-empuk itu pakai apa gitu kan Kita deketin ya teman-teman Yang pertama kita akan lihat kainnya dulu Nah Kainnya itu namanya kain rivoli teman-teman Jadi dia tuh beneran nyaman Dan kalau teman-teman duduknya sangat lama di sofa ini tuh Gak bakal bikin gerah Atau panas gitu kan Biasanya ada yang panas banget gitu Dan sampai gak nyaman gitu kan Nah kalau ini tuh beneran kalian bakal nyaman banget Nah yang kedua adalah kerangkanya Karena sini gak kelihatan kan kerangkanya Karena udah dilapisin seperti ini Tapi untuk teman-teman tau aja Kerangka sofa ini menggunakan kayu albazya kelas 2 teman-teman Jadi beneran kuat banget Kokoh dan beneran bisa tahan lama gitu Nah buat teman-teman yang penasaran Kali ini aku akan jelasin yang empuk-empuk ini tuh pakai apa Nah untuk informasi buat teman-teman Kalau sofa albaz ini menggunakan yang empuk-empuknya ya Pakai namanya silikon dakron Jadi dia itu kayak sejenis Bukan kafas sih Kalau kalian sempat liat review yang bantal aku tuh Bentuk dakron seperti apa Nah seperti itulah Tapi untuk sofa pasti beda Dan kalau misalkan aku tekan seperti ini Ini tuh membel banget gitu teman-teman Nah di bagian senderannya juga sama Membel banget Jadi beneran empuk banget Dan beneran nyaman banget Ini kan ada yang jahitan kayak gini teman-teman Kalau yang semi minimalis Biasanya jahitannya tuh seperti ini Namanya jahitan smoke Jadi dia agak menciptakan gelembung-gelembung gitu Seolah-olah kayak gelembung gitu teman-teman Nah kali ini aku akan mendemonstrasikan Untuk teman-teman Bagaimana ketika sofa ini berubah menjadi tempat tidur Nah nanti dia bentuknya tuh kayak gini teman-teman Jadi kayak kasur gitu Nah untuk mengenai harga Sofa Albaid ini sekarang sedang promo teman-teman Jadi harga normalnya itu Rp3.200.000 Tapi karena lagi ada promo Jadi harganya Rp2.950.000 aja Dengan harga segitu teman-teman bisa mendapatkan sofa yang multifungsi Dan bikin teman-teman nyaman untuk reban lama-lama di rumah Oke cukup sekian review produk kali ini Untuk teman-teman yang banyak permintaan Tolong dong reviewin produk-produk ini Teman-teman bisa banget untuk request di kolom komentar Tapi teman-teman harus nge-follow dulu instagramnya Kurnia Mabel Sukabumi Atau Kurnia Mabel Home Dekor Karena disana ada banyak foto-foto yang sudah kita posting Jadi kalau teman-teman ingin nge-review salah satu produk Teman-teman bisa lihat dulu produk apa sih yang ada di Kurnia Mabel ini gitu Nah teman-teman bisa cek di instagramnya langsung Nah jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Dan juga follow instagramnya Kurnia Mabel Saya Rademianak Daaah